Hari ini secara serentak tim khusus anti-teror Mabes Polri menggeledah empat lokasi yang diduga menjadi pusat penyebaran paham kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Keempat lokasi itu berada di wilayah Tangerang Selatan, Petukangan Selatan Jakarta Selatan, kawasan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, serta kawasan Tambun Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan empat lokasi ini dilakukan setelah sebelumnya polisi menangkap lima orang yang aktivitasnya diduga terkait dengan kelompok ISIS. Kelima orang yang ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam aktivitas kelompok ISIS masing-masing berinisial MF ini duga terkait dengan aktivitas provokasi dan propaganda melalui media sosial. MF diduga membuat dan mengupload video pelatihan anak oleh ISIS. Terduga kedua berinisial AP alias M, terduga ketiga berinisial J alias EK, dan terduga keempat berinisial AM, serta terduga kelima berinisial F. Dalam penggeledahan di kediaman terduga MF di kawasan Tangerang Selatan, polisi mendapati sejumlah buku tentang jihad dan paham negara Islam, serta lima laptop yang diduga menjadi media untuk perekrutan anggota ISIS. Terduga MF diduga telah membantu pemberangkatan 16 warga negara Indonesia ke Timur Tengah yang saat ini ditahan oleh otoritas Turki. Selain bertugas merekrut dan membiayai warga untuk bergabung dengan ISIS, terduga MF juga ditengarai pelaku pengunggah video pelatihan anak-anak anggota kelompok ISIS yang berdialog dengan menggunakan bahasa Indonesia. Begitupun di kawasan petukangan Jakarta Selatan, tim khusus antiteror Mabes Polri menggeledah rumah terduga AP alias M. Dari keterangan warga, terduga dikenal tertutup. Beberapa warga pernah melihat sejumlah bendera kelompok ISIS di dalam rumah. Keseharianya terduga AP alias M seringkali kedatangan sejumlah orang-orang tak dikenal. Banyak namun suka datang. Suka datang. Tapi ini ada 2 anak kalau nggak salah. 2 anak kecil itu Pak ya. 2 anak. Ada 2 anak. Suka senyum juga kalau sama lingkungan wakilnya gimana? Sementara di Bekasi, Jawa Barat, tim antiteror juga menggeledah sebuah rumah di kawasan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Rumah yang digeledah anggota tim antiteror ini dihuni terduga EK. Terduga EK memiliki peran yang sama dengan terduga lain yaitu mencari dana dalam upaya perekrutan dan pemberangkatan para calon anggota ISIS. Menurut warga, EK yang berprofesi sebagai penjual kurma sudah tak lagi menghuni rumah kontrakan sejak 2 tahun lalu. Terduga EK diketahui tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Penangkapan dan penggeledahan rumah terduga anggota kelompok ISIS merupakan hasil dari pemantauan tim antiteror. Para terduga terkait dengan upaya pendanaan dan pemberangkatan 16 warga negara Indonesia ke basis kelompok ISIS. Keterkaitannya dengan AH alias M ini adalah dia sebagai pelaksana dalam pembinaan, pengarahan, dan perekrutan simpatisan ISIS untuk berangkat ke Irak dan Suriah. Indonesia sebagai negara muslim terbesar tidak luput dari target pengkaderan anggota kelompok ISIS. Badan intelijen negara sudah mengendus pergerakan anggota-anggota ataupun simpatisan kelompok ISIS di Indonesia. Kelompok-kelompoknya mereka-mereka juga hanya dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apabila sorotannya itu sudah begitu banyak di satu kepada mereka, mereka buat jaring baru biasanya. Pemerintah memang berencana mengeluarkan perpu terkait pergerakan kelompok ISIS khususnya di Indonesia. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas serta pencabutan hak bagi warga negara Indonesia yang terbukti terlibat dalam kelompok ISIS. Untuk saat ini, tidak akan tegas kepada para terduga anggota maupun simpatisan kelompok ISIS masih menggunakan Undang-Undang Anti-Terror. Para terduga dipersangkakan dengan Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan teror, serta Undang-Undang No.9 tahun 2013 tentang pemberantasan pendanaan teror, serta makar. Berliputan trans tujuh.